Halo Sobat Semua, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Autopedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini adalah Cara mengatasi spool mesin genset, salah beli dan berbeda Oke, apa yang akan Sobat lakukan ketika membeli spool yang baru Untuk mesin genset 2 tak milik Sobat yang rusak dan kemudian salah beli dan berbeda Pasti Sobat akan menukarnya kembali ke toko penjualnya Lalu bagaimana jika posisi Sobat jauh di loso, desa atau posisi di pedalaman kebun Oke Sobat, jangan panik dan bingung Sobat berada di video referensi yang tepat untuk cara mengatasinya Yang pertama saya akan kasih lihat beberapa referensi bentuk spool mesin genset 2 tak Agar Sobat semua dapat melihat perbedaannya Oke, disini ada 3 spool mesin genset Pertama, spool mesin genset 2 tak tanpa menggunakan CDI Nah, spool ini adalah sistem kelistrikan yang tidak menggunakan sistem kelistrikan pengapian CDI Dan sistemnya langsung menuju ke busi dan ignition coil Jika Sobat ingin menggunakan spool ini dan tidak tahu cara merangkainya Sobat bisa lihat videonya disini Oke, kedua 2 spool mesin genset 2 tak ini adalah spool untuk sistem kelistrikan pengapian menggunakan CDI Lalu, dimana perbedaannya Oke, pertama akan saya perlihatkan spool mesin genset yang sistem kelistrikan pengapiannya tidak menggunakan CDI Yang bentuknya seperti ini Nah, ini adalah bentuk dari spool yang sistem kelistrikan tidak menggunakan CDI Jika ingin membeli, jangan salah Sobat harus lihat baik-baik bentuk spoolnya seperti ini Memiliki 4 kabel, 2 warna hitam, 1 abu-abu dan 1 warna hijau Ini adalah spool mesin genset yang sistem kelistrikan pengapiannya menggunakan CDI Lalu, bedanya dimana? Oke, ini adalah spool mesin genset 2 tak merek Yamashita Dan ini mesinnya Dan ini spool mesin genset 2 tak merek Matari Dan ini mesinnya Pada spool mesin genset 2 tak Yamashita ini Kabel masa disendirikan Dan kemudian diikat di dalam baut Dan kabel masa ini terhubung dengan CDI dan Ignition Coil Maka kabel yang hitam dan ada ringnya ini adalah kabel masa Dan di dalam sarung kabel ini Kabel masa yang berwarna hitam ini disambung Bisa sobat lihat Yang jalur kabelnya itu dimulai dari spool gulungan kemudian ke masa CDI Nah, di CDI ada kabel yang warna hitam Contohnya pada CDI ini Dan masa Ignition Coil ini kabelnya Yang dia terhubung dengan Ignition Coil Dan kemudian kabel ini menempel di baut Atau diikat di baut Untuk lebih jelasnya, sobat bisa lihat videonya disini Cara modifikasi Oke sobat, inilah contoh spool mesin genset yang memiliki kabel warna hitam Yang kemudian ada ring kuningan ini Dan ini adalah masa Untuk cara memasangnya seperti ini Oke, jika sobat salah beli atau memiliki spool mesin genset yang seperti ini Yang memiliki masa seperti ini Sobat hanya perlu Membuka baut yang di dalam Seperti ini Nah, ini adalah baut yang nantinya Masa dari kabel warna hitam ini dipasang Masa dari hitam ini dipasang ke baut yang di dalam tadi Oke, seperti ini cara memasangnya Nah, posisinya seperti ini Oke sobat, contoh pemasangannya seperti ini Posisinya seperti ini Masa diikat di baut bagian ini Oke, begitu cara memasangnya Dan jika sobat ingin tahu Cara merangkai kabel spool ke kabel komponen CDI Sobat bisa lihat videonya di sini Di video ini sudah saya jelaskan bagaimana alur jalur kabelnya Oke sobat, inilah contoh dan cara memasang kabel spool yang mempunyai kabel masa seperti ini Dan dengan ring bulat kuningan seperti ini Oke sobat, next ke spool berikutnya Oke, ini adalah spool mesin genset 2TAC merek Natari Yang bentuknya seperti ini Sama seperti spool mesin genset merek Yamashita Yang baru saja kita praktekan cara memasang spoolnya Dan cara memasang bagian masanya Oke, perbedaannya adalah spool ini tidak mempunyai atau tidak ada kabel masa tambahan Dan rangkaiannya hanya seperti ini Kabel hitam dari gulungan Dan ini kabel hitamnya Langsung menuju ke CDI dan ignition coil Sobat bisa lihat referensi pemasangannya di video yang ini Oke sobat, inilah referensi spool mesin genset 2TAC Jika sobat bingung atau salah beli Semoga video ini memberi informasi sobat Dan semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa like-nya Jika video ini memberi informasi perbedaan spool mesin genset 2TAC kepada sobat semua Dan jangan lupa subscribe-nya bagi sobat yang belum subscribe Karena di channel ini akan ada banyak informasi lainnya seputar Oke, sekian Sampai jumpa di minggu depan Di pembahasan selanjutnya Saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!